Kita beralih ke informasi lain, pemirsa jenazah Muhammad Fajri pria seberat 300 kg dimakamkan di TPU Menteng Pulo, Tebet, Jakarta Selatan. Ya, proses pemakaman berlangsung haru, sajenazah Muhammad Fajri dimasukkan ke lianglahan. Petugas gabungan Basarnas dan Damkar menggunakan forklift untuk membawa jenazah Muhammad Fajri ke tempat pemakaman umum Menteng Pulo, Tebet, Jakarta. Dengan hati-hati, jenazah pria seberat 300 kg ini didorong menuju liang lahat yang telah disiapkan. Petugas juga menggunakan alat bantu katrol untuk menurunkan jenazah ke dalam liang lahat. Proses pemakaman berlangsung haru dan diwarnai tangis ibu Fajri saat menyaksikan jenazah putranya dimakamkan. Pria obesitas Muhammad Fajri berusia 26 tahun dan tinggal di kampung Pedurenan, Karangtengah, Kota Tanggerak. Saat ia dirawat di rumah sakit, keluarga merenovasi rumah untuk menyambut kepulangannya. Bahkan, kusen pintu sengaja dibuat besar untuk memudahkan tubuh Fajri keluar masuk ke dalam rumah. Namun, Fajri meninggal di rumah sakit Cipta Bangung Kusum, Mojakarta saat menjalani perawatan. Fajri, pria obesitas sebelumnya diberitakan lemas dengan berat badan lebih dari 260 kg. Proses evakuasi Fajri dari rumah berjalan dramatis karena bobot tubuh yang besar dan berat. BPB di Kota Tanggerang bahkan harus membongkar pintu rumah dan menggunakan frog lift untuk mengangkat Fajri ke truk. Dari Jakarta dan Tanggerang, Helmisa Janbati, Aingis melaporkan.